Wakil Ketua DPR RI, Lodwig Fredrik Paulus, menetapkan Utut Adianto sebagai pimpinan panitia khusus rancangan Undang-Undang Kelautan. Dengan pertimbangan, pembahasan terkait urgensi keamanan laut Indonesia berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi I bermitra dengan Badan Keamanan Laut. Lodwig Fredrik Paulus menyampaikan, urgensi pembentukan pansus rancangan Undang-Undang Kelautan ini akibat dari maraknya kejahatan di laut Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal. Namun irisan kewenangan antar lembaga menyebabkan Coast Guard Indonesia tidak memiliki kewenangan penuh untuk menindak para pelaku kejahatan tersebut. Undang-Undang ini memang Undang-Undang 3-2 tentang kelautan ya tahun 2014 memang perlu direwisi. Ya ada satu tuntutan di lapangan ya, dimana sudah ada sebenarnya keinginan-keinginan pemerintah untuk membentuk katakan Coast Guard Indonesia. Nah kita punya bakamlah ya, dan mudah-mudahan kalau ini memang sudah terbentuk dan pada jelirannya kita punya Indonesian Coast Guard, Coast Guard Indonesia bisa bertindak dan berkatakan melakukan tugas dan fungsinya sebagai penegakan hukum di laut. Kewenangan inilah yang tentunya akan diperjuangkan oleh pansus yang dibentuk oleh pansus supaya mereka bisa menjadi penegak hukum. Saat ini rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas tahun 2023 dan akan segera dibahas di DPR. Rodiah dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Musik 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 Terima kasih.